sebanyak 17 rumah rusak parah akibat angin puting beliung di Bone. Angin kejang ini menghantam rumah warga di Dusun Matirowali, Desa Patiro, Kecamatan Sibulu, Kewaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban saat ini masih mengusi karena kehilangan tempat tinggal mereka pada minggu 17 April lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Kasdar Kasau yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Kasdar. Baik rekan Firda dan Tribuners, dimanapun Anda berada bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, telah terjadi yang ingin puting beliung pada hari dua hari yang lalu, di mana tepatnya di Dusun Matirowali, Desa Kecamatan Sibuluwe, yang menghantam sebanyak 17 rumah di sana. Dan hingga saat ini rumah tersebut masih rusak berat, dan meskipun demikian, para pihak pemerintah Kabupaten Bone bersama dengan pihak Kecamatan Sibuluwe telah memberikan bantuan berupa logistik kepada korban yang berada di Dusun Matirowali, Kecamatan Sibuluwe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih, rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan ada, dan akan kami tampilkan Tribuners, wajara dari Jamat Sibuluwone, Andi Sainal Wahyudi. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih, terkait dengan bencana berkembelium ya, untuk kedua kalinya sebenarnya. Tahun lalu kami juga tertimpa bahkan korbannya berkembelium 30 rumah. Dan kali ini, jadi dua hari yang lalu. Empatnya jam lima, waktu ini jam lima tengah, kurang lebih keuntas rumah, warga kami ada kerusakan bervariasi. Ada yang berat, ada yang ingat, persen yang bisa kebuka, ada juga lima yang berat, ada yang berat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,